Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tampol, Taman Politik Anies Rasid Baswedan Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Dibawah Nasdem sebagai pionirnya Dan baru-baru ini Partai Pendukung Anies Rasid Baswedan Dengan Partai Keadilan Sejahtera Dan Partai Demokrat Ingin segera melegitimasi calon presiden dukungannya Sehingga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Cepat bergerak Bahkan Minggu kemarin PKS atau Partai Keadilan Sejahtera Sudah mendeklarasikan Anies Rasid Baswedan Dengan Mengumpulkan seluruh kader dan simpatisannya Di Stadion Madia Gelora Mungkarno Mereka mengundang seluruhnya Setelah sebelumnya Tarik menarik Atau tarik ulur Untuk jabatan Cawapres Antara Partai Koalisi Perubahan PKS ini Akhirnya menyerah Menyerahnya setelah kedatangan Untuk besar Amerika Serikat Ke kantor DPP PKS Kalangan elit Partai Nasional Demokrat Dan Partai Demokrat pun diundang pada saat deklarasi Bahkan Ada momen lucu Saat calon presiden koalisi Perubahan Anies Rasid Baswedan Menaiki Delman Atau kuda Delman Yang akan Membawanya Menuju tempat deklarasi Kudanya Malah ngamuk Dan tidak mau jalan Apakah Ini mungkin pertanda Bahwa Kuda saja Tidak mau diajakin kompromi Apalagi Hanya sebatas untuk pencitraan Sampai-sampai Masalah kuda Yang tidak mau jalan ini Ditanggapi Oleh ketua DPP PKS DKI Jakarta Hoi Rudin Dia mengatakan Kuda yang membawa Anies Rasid Baswedan ini Tidak ada ruang Untuk berjalan Sampai-sampai Dia mengatakan Pula Kontur jalan Yang akan Dilewati kuda Ketempat deklarasi Adalah menanjak Sehingga Kuda tidak mau jalan Ini mantap Kuda-kuda ini Sekelas kuda saja Sampai-sampai Harus ketua DPP PKS DKI Jakarta Yang turun tangan Dan harus Klarifikasi Kuda-kuda Deklarasi yang diinisiasi PKS ini Mengingatkan kita Bahwa Tahun 2013 Lalu Deklarasi Hizbut Tahrir Indonesia Organisasi pendukung Hilafah Yang terlarang Di Indonesia Terjadi juga Di Glora Bung Karno Nah Pada saat itu Juga dihadiri Oleh Kader Partai Keadilan Sejahtera Yang juga Masih menjabat Menteri Kala itu Yaitu Adi Aksadau Memang Adi Aksadau Sudah Mengklarifikasi Kedatangannya Pada saat itu Sampai-sampai Tema yang Diusung pada saat itu Adalah Perubahan Besar dunia Menuju Hilafah Wih Serem sekali Tema-tema seperti ini Biasa digunakan Untuk Soul of Force Yang biasa Dilakukan oleh Pendukung Hilafah Agar Masa Terlihat besar Dan banyak Sehingga Silent Majority Menjadi Pengikutnya Saya ingin Mengatakan Bahwa Bahaya Radikalisme Dan Ideologi Hilafah Ini Benar-benar Ada Dan kita Rakyat Indonesia Tidak Boleh Lengah Setelah PKS Mendeklarasikan Anies Rasid Baswedan Sebagai Calon Presiden Di 2024 Nanti Masih ada Partai Demokrat Yang belum Mempublikasikan Dukungannya Walaupun Secara Sepihak Atau Pernyataan Sudah Mengajukan Anies Rasid Baswedan Sebagai Calon Presiden Pernyataan Itu pun Sudah Diklaim Masuk Dalam Koalisi Perubahan Sampai Sampai Ketua Umum Nasional Demokrat Sulia Paloh Mengatakan Bahwa Agus Hari Murthy Yudhoyono Yang Menjabat Ketua Umum Partai Demokrat Ini Sangat Pantas Menjadi Calon Wakil Presiden Pendamping Anies Rasid Baswedan Tapi Anies Rasid Baswedan Sang Calon Presiden Merespon Dengan Mengatakan Sekarang Berjalan Aja Dulu Dan Konsolidasi Koalisi Sambil Berjalan Untuk Mencari Nama Pendamping Anies Rasid Baswedan Wah Wah Apa Jangan Jangan Anies Rasid Baswedan Ini Takut Kalau Berpasangan Dengan Agus Hari Murthy Yudhoyono Impiannya Menjadi Presiden Di 2024 Nanti Tidak Akan Tercapai Memang Seperti Kita Tau Nasional Demokrat Selaku Founder Koalisi Perubahan Pengusung Anies Rasid Baswedan Sebagai Calon Presiden Belum Satu Suara Dengan Partai Demokrat Gimana Ini Sampai Sampai Wakil Ketua Umum Nasional Demokrat Ahmad Ali Menginginkan Deklarasi Formal Seperti Yang PKS Lakukan Bukan Hanya Sekedar Pernyataan Saja Setelah Sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono Sebagai Ketua Umum Demokrat Hanya Membuat Pernyataan Bahwa Partainya Partai Demokrat Mendukung Anies Rasid Baswedan Sebagai Calon Presiden Di 2024 Nanti Senada Jubir Partai Demokrat Ahmad Herjaki Pun Mengatakan Proses Untuk Internal Dukungan Terkait Pembentukan Koalisi Sudah Selesai Tapi Nasdem Inginnya Yang Lebih Wah Deklarasi Sepertinya Nasdem Takut Jika Di Kemudian Hari Partai Demokrat Akan Pindah Kelain Hati Memang Sepertinya Koalisi Perubahan Ini Dari Awal Agak Menonjolkan Ego Ego Masing Masing Partai Terlihat Seperti Kehausan Akan Menjadi Kekuasaan Atau Memiliki Kekuasaan Yang Menjadi Salah Satu Faktor Terlaksedatnya Koalisi Perubahan Ini Untuk Memuluskan Jalan Anis Rasid Baswedan Menuju Presiden 2024 Nanti Hanya PKS Atau Partai Keadilan Sejahtera Yang Sangat Percaya Diri Setelah Mendeklarasikan Anis Rasid Baswedan Di Senayan Kemarin Optimisme Akan Mendapat 15% Suara Di Pemilu 2024 Nanti Atau 85 Kursi Di Senayan Bahkan Jumlah Itu pun Akan Bertambah Menurut Abu Bakar Al-Habsi Kadar Atau Ketinggi PKS Sangat Percaya Diri Memang Apakah Ini Juga Efek Kunjungan Duta Besar Amerika Serikat Kemarin Kita Tidak Tau Tapi Biasanya Hukum Sebab Akibat Itu Sangat Mungkin Terjadi Karena Kita Bayangkan Jika Sekelas Negara Adidaya Mendukung Maka Luruh Logistik Semua Akan Dipenuhi Untuk Rakyat Indonesia 2024 2024 Akan Menjadi Pertaruhan Ideologi Dimana Kita Rakyat Indonesia Mayoritas Sangat Menginginkan Pancasila Ini Jaya Dan Menjadi Pilar Untuk Seluruh Dunia Dan Satu Lagi Bahaya Dari Ideologi Hilafah Akan Ada Akan Terus Ada Jika Selama Masih Ada Pihak Pihak Luar Yang Menginginkan Kekayaan Dari Bangsa Indonesia Tugas Kita Semuanya Jangan Sampai Kita Menjadi Bernasib Seperti Negara Negara Timur Tengah Yang Disusupi Oleh Ideologi Hilafah Sekian Dulu Konten Dari Tampol Kali Ini Kita Akan Berjumpa Lagi Di Episode Tampol Tampol Berikutnya Salam Tampol Taman Politik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh K Uuu, bonggok ching.